Jony Botak tewas di Aniaya dan ditembak pimpinan KKB lainnya, Louis Kogoya di Intan Jaya, Papua Tengah. Jony dibunuh usai dituduh sebagai mata-mata, Jony Botak merupakan pimpinan KKB dan masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Dari rekam jejaknya, Jony disebut tak segan membunuh warga sipil dan aparat keamanan. Sebelum pembunuhan terjadi, Jony Botak sempat dilaporkan berupaya masuk ke Tembagapura, namun aparat keamanan sudah terlebih dahulu membangun pos-pos di titik yang diduga merupakan jalan setapak yang digunakan KKB masuk ke Tembagapura. Diketahui wilayah operasi Jony Botak di sekitar Tembagapura, yang merupakan daerah penambangan PT. Freport hingga ke Intan Jaya. Ada juga informasi warga terkait penyebab Jony Botak di eksekusi. Menurut keterangan masyarakat yang ke TKP, inisial IG menyampaikan pihak dari POK KKB Jony Botak dan kelompok KKB dari Louis Kogoya, Arodikula sempat berdabat terkait penerbangan yang masuk di Bandara Beoga, yang hingga saat ini jalur penerbangan terhenti akibat insiden penembakan yang terjadi beberapa waktu lalu. Dari kelompok KKB Jony Botak menginginkan pesawat tetap beroperasi ke Beoga, sedangkan dari kelompok KKB lewes Kogoya dan Arodikula tidak menginginkan pesawat jalur penerbangan BEROPRASI di distrik Beoga. Dari perdebatan itu menimbulkan keributan antara kedua kelompok KKB, yang mengakibatkan adanya korban jiwa maupun luka-luka maupun MD. Ada pun empat unit rumah milik warga sipil kampung Julukoma yang dibakar dari pihak KKB. 1. Olemuamang alias SMS warga sipil telah ditembak menggunakan senjata api yang mengakibatkan korban MD dan langsung korban dibakar. 2. Johnny Botak, POK KKB telah ditembak menggunakan senjata api oleh pihak lewes Kogoya dan Arodikula, mengenai di bagian kaki kanan, dan ditebas di bagian kepala belakang menggunakan parang sekarang dalam keadaan kritis. 3. Elawan dagau KKB kelompok Johnny Botak ditembak di bagian dada menggunakan senjata api dan mengakibatkan korban dalam keadaan kritis. 4. Empat unit rumah warga sipil telah dibakar oleh kelompok KKB Herman menjelaskan KKB dua hari terakhir melakukan penyerangan terhadap Teni Polri di kampung Semili dan kampung Bilogai. Kontakt tembak antara KKB pun tidak dapat dihindari. Kejadian itu mengakibatkan masyarakat di kampung Semili, kampung Kusage, kampung Mamba Bawah dan kampung Bilogai resah, karena KKB kerap menjadikan warga sebagai tamennya, hingga mengancam nyawa masyarakat, jelasnya. Warga pun melengkapi diri dengan busur panah. Mereka bersepakat ingin terlibat mengusir KKB dari wilayahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!